kalau ada yang mudah kenapa ruseng susah Hai semua di video kali ini air tertentu cooking akan berbagi cara membuat sirup rasa apel atau sirup dari rasa buah apel ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk bahan-bahannya disini kita akan siapkan pertama ada 300 gram gula putih atau gula pasir ya biasa kita sebut kemudian disini aku siapkan perisa apel atau perasa buah bisa apel ya temen-temen jadi kita enggak pakai buahnya asli tapi pakai perasannya ya ini bisa dibeli di online shop ya temen-temen kemudian disini aku siapkan ada 150 mili air bersih Hai dan aku siapkan juga disini ada pewarna makanan yang warna hijau ya kita akan pakai supaya warna sirupnya sirupnya lebih bagus ya kemudian disini aku siapkan satu buah jeruk lemon Hai kok teman-teman enggak ada buah jeruk lemon teman-teman bisa ganti dengan jeruk nipis dua buah ya kalau untuk jeruk nipis untuk pertama kita akan tuang gulanya terlebih dahulu untuk cara membuatnya kemudian kita masukkan airnya atau air bersih yang sudah kita siapkan selanjutnya kita nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil ya temen-temen supaya enggak cepat gosong kemudian kita aduk supaya gulanya cepat larut ya sambil kita rebus selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir kemarin ada yang nanya memang harus diaduk kalau bikin sirup ini aku aduk supaya gulanya cepat larut ya teman-teman atau supaya gula yang kita rebus itu enggak apa ya namanya lengket-lengket dibawah terus akhirnya bisa gosong dan kemudian kita masukkan ini perasan jeruk lemon atau kalau enggak ada lemon bisa pakai jeruk nipis tapi dua buah jeruk nipis ya karena ini lemonya lumayan gede teman-teman ini gulanya sudah mulai larut dan untuk air rebusan gulanya juga mulai mau mendidih ya teman-teman dan ini kita aduk kembali ya teman-teman supaya semua bahan sirupnya itu tercampur dengan merata nah ini air gula serta lemon yang sudah kita masukkan sudah mendidih ya teman-teman selanjutnya kita akan siapkan perisa apelnya kita akan pakai perisa apelnya sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman ini sudah cukup terasa untuk rasa buah apelnya kita pakai 2 sendok makan setelah perisa masuk kita aduk kembali supaya rasa dari buah apel tercampur dengan bahan sirup yang lainnya ya teman-teman di sini aku tes rasa ya untuk rasa apelnya sudah terasa atau belum kalau kurang nanti bisa kita tambahin untuk perisanya udah lumayan enak ya teman-teman untuk rasa apelnya sudah terasa tapi untuk warnanya belum hijau ya karena kita buat sirup apel hijau jadi kita warnanya harus hijau ya teman-teman untuk sirupnya dan di sini kita akan tambahkan untuk pewarna makanannya pewarna makanan hijau kita akan pakai sekitar 1 tetes ya teman-teman atau kurang lebih 1 tetes atau 2 tetes ya kalau mau warnanya lebih hijau lagi bisa pakai 2 tetes disini aku pakai 1 tetes ya untuk pewarna makanannya kemudian kita aduk kembali ya ini sirupnya sudah mendidih jadi kita cuma biarkan mendidih sejenak seperti ini kemudian kita akan matikan kompornya ya teman-teman kemudian setelah kita matikan kompornya kita bisa biarkan dingin dan setelah mendidih seperti ini kita bisa matikan kompornya dan kita biarkan dingin setelah dingin kita bisa pindahkan ke wadah untuk kita pindahkan lagi ke botol ya teman-teman dan kita bisa simpan di kulkas ini sirupnya cukup awet ya lumayan awet dan tidak akan mengkristal untuk gulanya dan kita bisa gunakan ya kalau untuk minuman bisa gunakan minuman seperti ini bisa dicampur soda ataupun air hangat ataupun bisa dipikirin es seperti ini cukup mudah kan cara membuatnya dan ini bisa untuk sajian lebaran ya teman-teman atau untuk berbuka puasa jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all